Ini nih 10 jurusan yang disesali mahasiswanya setelah lulus Ada survei terhadap 1.500 lulusan universitas dari perusahaan tenaga kerja Hasilnya ada 10 jurusan yang paling disesali mahasiswanya setelah lulus Karena susah dapet kerjaan Wah, jurusan apa aja tuh? Paling tinggi ada jurnalisme, hampir semua lulusannya tuh nyesel Terus ada sosiologi, seni, komunikasi, pendidikan, marketing, pendamping medis Ilmu politik, ilmu biologi, dan juga sasra Inggris Dari 10 jurusan ini, lebih dari setengah lulusannya tuh nyesel Sementara itu ada juga jurusan yang disyukuri sama lulusannya Ada jurusan ilmu komputer, kriminologi, jurusan teknik, jurusan keperawatan, dan ilmu kesehatan Kamu sendiri lagi kuliah di jurusan apa nih? Menurut kamu survei dari perusahaan zip recruiter ini valid nggak sih? Dan apa relevan sama kondisi kerja dan jurusan di Indonesia? Kamu sendiri nyesel atau nggak sama jurusan kuliah kamu? Ceritain yuk!